Intro Serial X-Men 97 berlatarkan satu tahun setelah seri sebelumnya berakhir. Dalam kisah ini diceritakan satu tahun sudah berlalu sejak kematian Profesor Charles Xavier. Pelopor tim X-Men itu tewas dalam insiden tragis di mana pria bernama Henry Gyrick yang merupakan mantan agen keamanan nasional membebani kemampuan psikis milik Charles sehingga berlebihan hingga membuatnya tidak mampu bertahan. Hal ini dilakukan atas dasar kebencian tingkat ekstrim pada kaum mutan. Tewasnya Profesor Charles Xavier tentunya sangat disayangkan mengingat pria itu terkenal menjunjung tinggi perdamaian dan dia percaya bahwa suatu saat nanti kaum mutan dan manusia bisa hidup berdampingan serta bersatu untuk menghadapi semua rintangan. Pembunuhan yang dilakukan secara pengecut ini ternyata membangkitkan rasa simpati dari masyarakat di seluruh dunia terhadap kaum mutan. Namun pada saat yang sama, para penyebar kebencian dengan sifat fanatiknya terus menerus memojokkan kaum mutan. Mereka memfitnah dan terus memperlakukan kaum tersebut sebagai masyarakat kelas 2 di bawah umat manusia. Sehingga jelas serial X-Men ini seakan mengangkat isu rasisme di dunia nyata yang berasal dari perbedaan. Namun dianalogikan sebagai kaum mutan dengan umat manusia. Mutan dengan kekuatan super mereka dianggap sebagai peningkatan dalam hal evolusi manusia. Sayangnya, sejumlah orang yang merasa skeptis dan diskriminatif justru merasa resah. Mereka takut keberadaan mutan akan lebih mendominasi sehingga posisi umat manusia berada dalam kondisi terancam. Golongan-golongan seperti inilah yang menganggap kaum mutan sebagai makhluk aneh atau bahkan monster yang akan mengganggu keberlangsungan hidup dari umat manusia. Maka dari itu, orang-orang tersebut menghalalkan segala cara untuk memusunakan eksistensi mutan sehingga berusaha keras untuk membahas mispesies dengan nama lain homo superior itu. Episode pertama dibuka dengan memperlihatkan Friends of Humanity sekelompok golongan militan rasis anti-mutan terlihat menculik seorang mutan remaja hanya untuk disiksa lalu kemudian dimusnahkan atas dasar kepuasan semata. Mutan tersebut adalah Roberto da Costa pemuda keturunan keluarga kaya raya yang berasal dari Brazil. Ketika menjadi tawanan, Roberto memohon kepada para penculik agar mau melepaskannya dengan demikian mereka akan mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Sayangnya, uang bukan menjadi prioritas utama dari Friends of Humanity mereka hanya terfokus untuk menyiksa dan membinasakan kaum mutan tanpa mau ditukar dengan opsi yang lain. Beruntungnya ada anggota veteran dari tim X-Men seperti Storm, Cyclops, dan Bishop yang berhasil masuk dan menyelamatkan mutan-mutan dari penculikan. Mengejutkannya, Friends of Humanity terlihat memanfaatkan teknologi dari Sentinel sebuah teknologi yang erat kaitannya dengan pemusnahan kaum mutan. Pada akhirnya, tim X-Men berhasil mengalahkan para pelaku penculikan lalu mengamankan Roberto Da Costa untuk dibawa menuju X-Mansion. Di dalam X-Mansion, kondisinya tetap berlangsung seperti biasa meskipun kepergian Profesor X membuat para mutan merindukannya. Jean terlihat sedang hamil dan dia meminta agar Scott mempertimbangkan kehidupan di luar X-Men dengan tujuan untuk membesarkan anak pertama mereka. Di sisi lain, Scott sendiri sedang berjuang untuk mengisi posisi Profesor X sebagai pemimpin X-Men yang baru. Selain itu, karena Scott dan Jean adalah anggota pertama yang direkrut, maka pria itu masih terus berpikir ulang antara meneruskan cita-cita mendiang Profesor atau memilih hidup serta membangun keluarga bersama dengan Jean. Di tempat lain, Hank McCoy alias Beast terlihat sedang sibuk dengan penelitiannya. Sementara Aurora alias Storm memutuskan untuk mengambil peran sebagai sosok pelindung bagi seluruh tim X-Men. Rogue dan Gambit mulai terpikat satu sama lain meskipun kemampuan Rogue yang dapat menyerap kekuatan hanya melalui sentuhan tentu menghalanginya untuk bisa berdekatan dengan orang yang dicintainya. Jubilee tumbuh sebagai remaja riang yang terlihat bersinar sesuai harapan dari mendiang Profesor. Logan alias Wolverine hadir sebagai karakter saksi sejarah dengan sifatnya yang keras, sinis, dan merupakan pria yang cukup berantakan. Serta ada Morph, Mutant berubah bentuk dengan sifat eksentrik yang bisa menemukan tempat terbaiknya dengan berada di dalam markas para X-Men. Setiap Mutant dengan kekuatan unik dan sifat masing-masing terlihat kompak untuk tetap menghidupkan tim X-Men dengan harapan bisa meneruskan perjuangan dari mendiang Profesor X. Sebagai pemimpin yang selalu peduli, Cyclops khawatir tentang anggota Friends of Humanity yang mendapatkan akses persenjataan Sentinel seperti yang ditemukan dalam misi penyergapan sebelumnya. Hal ini mendorongnya untuk mempertanyakan penemuannya itu kepada seorang agen PBB sekaligus mantan teman Profesor X yakni Valerie Cooper. Cyclops menduga ada keterlibatan dari Bolivar Trask yang mendukung para pembenci Mutant untuk mendapatkan senjata guna menyerang mereka. Bolivar Trask sendiri adalah seorang ilmuwan yang terkenal menciptakan program Sentinel. Pria itu gemar berselisih dengan kaum Mutant bahkan sedari lama. Untuk itu, dia menciptakan Sentinel dengan tujuan untuk membantunya untuk membinasakan kaum Mutant dari permukaan dunia. Mendengar keluhan Scott tersebut, Cooper malah mengabaikan kekhawatirannya dan meminta pemimpin X-Men yang baru itu agar mengumpulkan lebih banyak informasi terkait penggunaan teknologi Sentinel. Sementara itu, setibanya di dalam X-Mansion, Roberto terlihat sebagai remaja pendiam dan enggan bergaul dengan para Mutant. Dia hanya mau terbuka terhadap Jubilee, bukan dengan anggota X-Men yang lainnya. Gelagat yang diperlihatkan oleh remaja itu membuat Logan menjadi geram sehingga dia menakut-nakutinya menyebabkan Roberto melarikan diri dari X-Mansion. Hal ini memicu perdebatan antara Logan dan Cyclops, sebuah hal yang lumrah terjadi antara kedua anggota X-Men tersebut. Malam harinya, tim dibentuk untuk mencari keberadaan Roberto. Mereka berhasil menemukannya di dalam sebuah klop malam tepat sebelum komplotan Friends of Humanity berhasil mendapatkannya. Guna memperdalam pencarian bukti, Scott dan timnya memutuskan untuk mengintrogasi Gairick yang dipenjara atas tindakan pembunuhannya. Pria itu dikenal sebagai salah satu pendukung program Sentinel sehingga mengintrogasinya adalah metode yang sangat masuk akal. Cyclops berusaha mengorek informasi terkait dengan Bolivar Thresh dari pria itu. Dia bahkan menawarkan pengurangan hukuman jika Gairick mau berbicara. Tapi jawaban dari pria itu sangat menyebalkan. Dia mengaku sangat senang jika para Mutant mendapatkan penderitaan. Simpati terhadap Mutant adalah tren yang dangkal dan malah menganggap toleransi terhadap perbedaan ibarat seperti meminum racun. Pada momen ini Gene kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam pikiran Gairick menggunakan bantuan dari Serebro. Namun dia malah menyaksikan penglihatan menyeramkan dari Master Malt sebutan untuk stasiun pengendali Sentinel juga superkomputer canggih yang dirancang oleh Bolivar Thresh. Penglihatan itu sangat mengerikan karena memperlihatkan bagaimana Gene kehilangan anak yang sedang dikandungnya. Beruntungnya koneksi telepati dari Gene mampu menunjukkan lokasi keberadaan dari Bolivar Thresh yang bersembunyi di tengah gurun Sahara. Tempat yang dipakai oleh ilmuwan tersebut untuk mempersiapkan Sentinel guna menyerang para Mutant. Pertarungan kemudian terjadi tepat setelah para X-Men disergap oleh sekelompok Sentinel. Dan berkat kepemimpinan Scott serta kerjasama tim yang luar biasa mereka berhasil menyinggirkan robot raksasa bernama Master Mold. Terima kasih telah menonton! Cooper dan pasukannya kemudian datang untuk menangkap Bolivar Thresh. Dan ketika diseret pria itu melontarkan kalimat kebencian yang cukup membuat Scott tertampar. Pada akhirnya masalah perihal menggunakan senjata Sentinel berhasil diatasi. Roberto yang mengambil cuti dari X-Mansion kemudian dikunjungi oleh Jubilee. Pada momen ini Roberto menceritakan penderitaan yang dialami manakala mengetahui dirinya adalah seorang Mutant. sebuah fakta yang justru membuatnya mendapatkan pengasingan dari keluarganya. Jubilee sendiri mengaku sempat mengalami perlakuan yang sama karena dia juga merasa seperti orang buangan untuk waktu yang lama. Namun gadis itu menyebutkan bahwa Roberto akan selalu mendapatkan tempat di dalam X-Mansion. Sebelum pergi Roberto akhirnya memperlihatkan kemampuan uniknya kepada Jubilee. Pemuda itu bisa memanipulasi tenaga surya dari dalam tubuhnya menjelaskan kepada para penonton bahwa dia adalah Mutant dengan nama lain Sunspot. Sementara itu di dalam X-Mansion Gene dan Scott bersiap menyampaikan keputusan mereka untuk meninggalkan tim X-Men demi membesarkan anak yang ada di dalam kandungan. Logan sendiri mengaku dia sudah memperkirakan keputusan ini sebelumnya. Sementara anggota yang lain merasa bingung karena tanpa keterlibatan Gene dan Scott posisi kepemimpinan X-Men jelas menjadi kosong. Bertepatan dengan itu tiba-tiba Magneto masuk ke dalam ruangan milik Charles dia mengumumkan bahwa menurut wasiat terakhir yang ditulis oleh Mendi yang sahabatnya itu Eric dipilih sebagai pewaris yang sah yang akan mengelola semua kekayaan sekaligus sekolah yang dikhususkan untuk para Mutant. Singkatnya Magneto akan menjadi pemimpin X-Men yang baru setelah kematian Charles dan kepergian Gene juga Scott Summer. Hal ini jelas mengejutkan bagi semua orang yang ada di sana mengingat di masa lalu Magneto adalah musuh utama mereka yang lebih senang memihak kaum Mutant serta membenci umat manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!